What are you guys doing? Just taking a little break Leon Uda Sekarang kita akan merangkum sebuah film berjudul The Family tahun 2013 Yang dibuat oleh sutradara yang sama yaitu Luke Besson Entah kenapa ya, film-film Luke Besson itu punya ciri khas tersendiri di semua filmnya Dari mulai alur, karakter, dan sinematografinya Tapi ya memang gak semua filmnya sih, ada beberapa juga yang kurang Oh iya, mengenai film The Family ini Mungkin ada kira akan menceritakan tentang permasalahan keluarga Dan intrik cinta dan kasih sayang di antara anak dan orang tua Tapi, Anda akan sangat dibuat kaget ketika pertama menonton film ini Dan bagi Anda yang sering menonton film drama keluarga di televisi Atau suara hati seorang istri Saya pastikan Anda akan dibuat semaput oleh film ini Penasaran? Yaudah langsung saja pasang handsfree Cari posisi reban terbaik Kencangkan g-string kalian Selamat menonton dan Cekicrot Adegan dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang makan bersama Tidak lama terdengar bel berbunyi Saat dibuka, pintunya seketika meledak dan menewaskan ayah dari keluarga tersebut Dari kebulan asap, keluarlah seorang pria bersenjata yang kemudian menghabisi nyawa setiap orang di sana Lalu, memotong jari ayah keluarga tersebut untuk kemudian dibawa dan dikirim kepada orang yang menyuruhnya Dan bisa disimpulkan bahwa orang ini adalah pembunuh bayaran yang dikirim untuk memburu sebuah anggota keluarga dan menghabisi seluruh keturunannya Dan faktanya, orang ini salah sasaran karena keluarga yang sebenarnya sedang berada di tempat lain Dan sebagai gambaran awal, film ini akan menceritakan tentang sebuah keluarga mafia yang dipindahkan di bawah program perlindungan saksi oleh FBI Dimana anggota keluarga ini harus bisa menyesuaikan diri dengan identitas baru mereka Alasan mereka melakukan ini adalah Karena ayah dari keluarga ini merupakan satu-satunya keturunan dari mafia yang terkenal di dunia Yaitu Manzoni Keluarga ini diburu oleh saingan bisnis leluhur mereka yang bernama Don Lucas Yang sedang mendekam di penjara Namun, masih memiliki kuasa dan sangat berhasrat untuk menghabisi seluruh keturunan Manzoni Pada adegan ini, mereka baru tiba di rumah baru mereka di salah satu kota di Perancis Ini sang ayah bernama Giovanni Manzoni Maggie si ibu Belle si kakak Dan Warren si adik Juga tidak lupa ada agen FBI bernama Stan Dan dua anak buahnya yang selalu mengawasi dan melindungi mereka dari jarak jauh Dan faktanya, ini adalah kota kesekian mereka harus pindah dan menyesuaikan diri Karena, mereka harus terus bersembunyi dari para pembunuh bayaran yang dikirim oleh bos mafia saingan si ayah Saat tengah malam, si ayah ternyata sedang sibuk mengumburkan mayat seorang pria Si ibu bertanya, apakah si ayah butuh bantuan untuk menguburkannya? Jika iya, dia akan memanggunkan anak-anaknya untuk membantu si ayah Si ayah pun menjawab, gak usahlah bun, kasian besok mereka harus berangkat pagi-pagi ke sekolah Dan dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa seluruh anggota keluarga ini adalah manusia barbar Esok harinya, Belle dan Warren pun berangkat ke sekolah dan si ibu pun meminta izin untuk pergi berbelanja Si ayah sendiri memutuskan untuk mencari kegiatan dengan menulis menggunakan mesin ketik yang dia temukan di gudang Hari pertama di sekolah, Warren pun didatangi oleh sekelompok anak yang suka membuli di sekolah Warren nampak tidak terkejut dengan hal tersebut karena sudah sering mengalaminya Otomatis, anak-anak tersebut terlihat kesal dengan perkataan dan raut muka wajah Warren yang santai Lantas, mereka pun menghajar Warren di toilet sekolah Di sisi lain, si ibu yang sedang berbelanja di sebuah minimarket pun dibuat kesal dengan perlakuan orang-orang di sana Yang nampak tidak suka dengan orang Amerika seperti si ibu Mereka pun terus membicarakan dan menjelek-jelekan si ibu dengan bahasa Perancis Padahal, si ibu paham dengan bahasa Perancis Karena kesal, si ibu pun mengambil tabung gas dan minyak untuk kemudian dibakar di gudang belakang market Alhasil, setelah dia selesai berbelanja, si penjaga market pun dibuat kaget dengan gudang yang meledak Di sisi lain, saat Bell dan Warren sedang makan siang di sekolah Bell ternyata tidak kaget dengan wajah Warren yang babak belur Karena dia tahu adiknya bisa mengatasi masalahnya sendiri Dan ternyata benar, Warren diam-diam sudah menyiapkan rencana belas dendam kepada anak-anak nakal itu Dengan menyiapkan anak-anak pecundang di sekolah yang nanti akan bergabung menjadi pasukannya Saat pulang sekolah, Bell terlihat berjalan sendirian Dan ada sebuah mobil yang menghampirinya Mereka adalah para parkboy tingkat sekolah yang sedang mencoba mengajak Bell untuk pulang bersamanya Dirasa perjalanannya masih jauh, Bell pun memutuskan untuk ikut bersama mereka Ternyata para parkboy ini malah membawa Bell ke sebuah danau dengan alasan ingin bersantai terlebih dahulu Tak diduga, salah satu parkboy frontal nekat menyentuh dan melepaskan tali kutang Bell dengan wajah penuh pengencerotan Bell pun hanya tersenyum dan... Yaps, Bell menghajarnya dan mengatakan bahwa Cara seperti itu tidak akan membuat kalian mendapatkan seorang perempuan Karena harus ada uang muka terlebih dahulu Di sisi lain kita akan diperlihatkan Don Lucas yang sedang bersantai di penjara Menyambung adegan di awal, akhirnya Don Lucas menerima kiriman potongan jari dari si pembunuh bayaran Saat disamakan, ternyata tidak sama Berarti, si pembunuh bayaran salah sasaran dan masih harus terus mencari keluarga tersebut Di sisi lain, si ayah dan keluarga terlihat sedang makan bersama Tidak lama, terdengar sebuah bell Saat membuka pintu, ternyata itu adalah stensi agen FBI yang bertugas melindungi dan mengurus perpindahan mereka Oh iya, alasan FBI melindungi keluarga ini adalah karena mereka merupakan satu-satunya saksi dari kejahatan berat yang dilakukan oleh Don Lucas Di situ, Sten hanya ingin menanyakan keadaan si ayah dan keluarga Apakah betah atau tidak tinggal di rumah ini Si ayah pun mengatakan mereka baik-baik saja Kemudian, Sten bertanya mengenai seorang pria yang dihajarnya beberapa hari yang lalu sebelum mereka pindah ke Perancis Karena, dikabarkan pria itu menghilang Dan faktanya, pria itu sudah menjadi mayat yang si ayah kubur di adegan awal tadi Dan dia beralasan melakukan itu karena pria tersebut menjual lobster busuk kepada keluarganya dan kesal dengan hal tersebut Sten yang mendengar itu pun hanya bisa geleng-geleng kepala dan menyarankan agar si ayah menjaga perilakunya di tempat baru ini Karena jika tidak, dia dan keluarganya harus terpaksa dipindahkan lagi ke tempat baru dengan identitas yang baru pula Dan sampai sini saya pribadi juga dibuat geleng-geleng kepala karena Ya elah, gara-gara lobster busuk doang sampai dibunuh Gak gitu juga Adegan berpindah ke tempat dimana si ayah sedang mengadakan makan bersama di masa lalu Di sana terlihat ada Don Lucas yang sedang duduk lalu mengisaratkan kematian kepada si ayah Tiba-tiba, semua orang yang ada di sana menodongkan pistol ke arahnya Dan itu semua ternyata hanya mimpi Faktanya, dengan pribadi barbarnya, ternyata si ayah terus dihantui oleh bayang-bayang Don Lucas yang terus memburunya Saat siang hari, si ibu membawa makanan kepada kedua anak buah Stan yang bertugas dan Selalu mengawasi mereka selama 24 jam di rumah seberang kediaman mereka Dan si ibu memberikan mereka makanan hanya untuk mengambil hatinya agar Mereka tidak melulu melaporkan hal-hal kecil kepada bosnya si Stan Di rumah, si ayah dibuat jengkel dengan air keran yang kotor Lalu menelpon tukang ledang untuk memperbaiki pipa rumahnya Di sekolah, Belle dan Warren terlihat sedang makan siang Dan Belle bertanya bagaimana dengan rencana Warren Warren pun mengatakan jika semuanya berjalan lancar Dia berhasil mencari kelemahan beberapa anak-anak pecundang dan nakal di sekolahnya Dan berhasil membuat mereka mau melakukan apapun kemauan Warren Untuk membalas dendam kepada anak-anak yang menghajarnya waktu itu Saat mengobrol, tidak sengaja Belle melihat seorang pria tampan di meja lain Lalu dia bertanya, siapa pria itu? Gerangan Warren menjawab, itu adalah guru matematika Dan nampaknya Belle sudah merasa sangai pada pandangan pertama Di rumah, tukang ledang yang dihubungi si ayah pun akhirnya tiba Si ayah mengatakan, jika tukang ledang tersebut sudah telat 1 jam 45 menit dari janjinya Lalu, dengan santai tukang ledang tersebut mengatakan Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Lalu dia tertawa Saat memeriksa pipa saluran di rumahnya Si tukang ledang tersebut terus mengoceh dan mengatakan bahwa Pipa di rumahnya akan sangat sulit untuk diperbaiki Sehingga, jika tidak keberatan, besok dia akan kembali ke sini Dan si ayah diminta untuk membayar uang muka terlebih dahulu Dengan kata-kata yang sengah dan raut muka yang sok Tentu hal itu membuat hasrat barbar si ayah naik Pada titik ini, si tukang ledang tersebut akan sangat menyesali ucapannya Karena Yaps, si ayah akan menghajar tukang ledang berbaco tersebut dengan sangat sadis Setelah puas menghajar tukang ledang tersebut Si ayah kemudian menggendongnya dan dimasukkannya dia ke dalam sebuah mobil Si ibu yang melihatnya langsung mengalihkan perhatian kedua anak buah Sten Sehingga, perbuatan si ayah tidak diketahui dan tidak menjadi masalah baru lagi Di sekolah, ternyata Belle mendatangi si guru tampan tersebut Dan mengaku ingin les matematika kepadanya Di sisi lain, Warren pun sudah siap menjalankan rencananya Saat anak-anak berandalan itu sedang akan memalak salah satu bocah lemah di sana Tiba-tiba Warren datang bersama pesukannya dan menghajar berandalan tersebut hingga kapong Di tempat lain, ternyata si ayah membawa tukang ledang tersebut ke rumah sakit Dan si ayah mengaku jika tukang ledang itu jatuh dari tangga Namun saat dilihat, dokter tersebut mengatakan Jika si tukang ledang mengalami 12 patah tulang yang serius Dan rasanya tidak mungkin jika hanya jatuh dari tangga Si ayah pun menjawab, entahlah dok, hanya mas-mas SPBU yang tahu Suatu hari, mereka pun mengadakan makan-makan dan mengundang semua tetangga untuk datang Dan hal itu dilakukan agar mereka bisa lebih berbaur dengan orang sekitar Alhasil, makan-makan pun berjalan lancar dan seksama Masih dengan masalah air keran yang kotor, si ayah pun mendatangi kantor wali kota untuk melaporkan hal tersebut Namun, respon wali kota nampaknya kurang baik dan menyuruh si ayah untuk mengatasinya sendiri Dalam pikirannya, si ayah sangat ingin sekali menghajar pak wali kota Tapi, dia mencoba sabar dan tidak mencari masalah Kemudian, si ayah langsung pergi ke tempat penampungan air dan menemui pengurus di sana Dia mengatakan, jika dalam beberapa tahun terakhir, air memang selalu kotor karena ada sebuah pabrik pupuk yang mencemarinya Tak menunggu waktu lama, si ayah pun langsung pergi menemui pimpinan pabrik tersebut untuk menanyakan solusinya Si ayah mengatakan, jika saat dirinya membuka air keran, airnya berwarna coklat Aku ingin air keranku jernih Si pimpinan langsung menyela kata-kata si ayah dan mengatakan, jika ingin air bersih, belilah aqua Sontak hal tersebut membuat si ayah tidak tahan Si pimpinan tersebut pun diseret di jalan aspal hingga tubuhnya korodok dan bajunya sobek-sobek Si ayah mengatakan, salah satu hal yang paling aku benci adalah disela saat berbicara Lalu setelah mendapatkan informasi bagaimana cara menghentikan pupuknya, si ayah pun meninggalkan pria tersebut tergeletak disana Hmm, mamam Di sisi lain, si ibu yang merasa stres dengan situasi ini semua, pergi ke gereja dan berdoa disana meminta dosa-dosanya dan keluarganya diampuni Karena, mereka semua sudah terlalu banyak melakukan dosa besar seperti menganiaya dan membunuh Tak diduga, seorang pastor menghampirinya dan menyarankan si ibu untuk melakukan pengakuan dosa Si ibu sempat menolaknya, namun sang pastor terus memaksanya dan akhirnya si ibu pun mau untuk melakukan pengakuan dosa Di sekolah, ternyata diadakan suatu event di mana semua murid disuruh untuk menulis sebuah permainan kata dalam bahasa Inggris Untuk kemudian akan dicetak sebagai edisi baru dalam koran sekolah di Perancis Warren yang bingung mendadak ingat suatu kata-kata yang didapatkannya saat kecil Di mana dia mendengar percakapan antara petinggi mafia dan Don Lucas yang saat itu berada di rumahnya Kata tersebut adalah If it's good enough for you, it's good enough for me Yang artinya, jika itu cukup baik bagimu, berarti itu cukup baik bagiku Warren pun menuliskannya Tak diduga, itulah awal malpetaka ini akan terjadi Koran yang menuliskan kata-kata Warren tersebut akhirnya dicetak dan dipublikasikan Tak diduga secara kebetulan koran tersebut dibawa ke pesawat yang menuju ke Amerika oleh salah satu ayah dari murid sekolah Dan koran tersebut dibawa truk sampah untuk kemudian menjadi bungkus botol minuman untuk Don Lucas Yang akhirnya, Don Lucas menyadari kata-kata itu dan menyuruh si pembunuh bayaran untuk pergi ke lokasi tersebut Go get Morales Go get Morales